Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muarujambi kembali mengingatkan Satuan Pendidik untuk tetap menggelar pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, karena Muarujambi masih memasuki kategori PPKM Level 2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muarujambi kembali mengingatkan agar Satuan Pendidikan untuk tetap menggelar pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 untuk wilayah Sumatera. Sebab Kabupaten Muarujambi hingga kini masih termasuk wilayah yang masuk kategori PPKM Level 2, sehingga penyelenggaraan pendidikannya tetap dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara full. Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muarujambi AKBP Yuyen Fiat Maja mengatakan, belum ada aturan terbaru untuk sekolah yang siswanya bisa masuk 100% di Muarujambi. Pasalnya, sesuai aturan dari Surat Edaran Instruksi Menteri Dalam Negeri, Muarujambi masih dalam kategori PPKM Level 2, sehingga siswa yang masuk masih 50%. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya agar tidak terjadi kelas tersekolah. Berdasarkan instruksi mendagri, sesuai dengan peraturan resibu, jadi gimana selama Level 2 yang menentukan itu ternyata masih 50% bergantian, kita masih mengikuti itu. Bersoalnya memang sudah 500% misalkan, karena vaksinasi kita belum mencapai itu, jadi masih digunakan untuk Level 2 Levelingnya. Nah, kan ada yang 50% pagi, kemudian 5-10 sore, ataupun seminggu gantian seperti itu. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Muarujambi terus mendorong program vaksinasi pelajar secara masif dan besar-besaran. Hingga saat ini, vaksinasi pelajar untuk dosis pertama sudah mencapai 60%. Terima kasih telah menonton!